Intro Relawan Jabar Manis, Jawa Barat bersama Anis, wilayah Tasik Raya, menggelar Selaturahmi dan Halal Bihala dengan sejumlah simpatisan, Relawan, caleg seluruh partai koalisi dan tokoh masyarakat. Selaturahmi dan Halal Bihala, Relawan Jabar Manis, Tasik Raya, dihadiri perwakilan para Relawan seluruh kecamatan di kota Kabupaten Tasik Malaya dan para caleg partai koalisi. Pertemuan ini digelar untuk mematangkan gerakan dukungan para Relawan di berbagai daerah. Para Relawan Jabar bersama Anis akan menyisir seluruh kantong-kantong dukungan hingga ke pelosok di Jabar dengan mendirikan rumah Anis, rumah warga Relawan, tempat di mana para Relawan secara rutin menggelar pertemuan dan berkonsolidasi untuk pemenangan di daerahnya. Penyerahan rumah Anis dari Ketum DPP Jabar kepada Ketua DPD Tasik Malaya. Hari ini kita silaturahmi dan halal dihalal Jabar Manis Tasik Malaya. Bagaimana Pak optimisnya dengan kemenangan Anis di Jawa Barat? Insya Allah. Jadi target kita di Jawa Barat 80%. Kenapa? Karena kalau Pak Anis ingin menang jadi presiden, Jawa Barat harus diberkebal kemenangannya, berkecil kekalahan di Jawa Tengah, dan rebut kemenangan di Jawa Timur. Insya Allah Pak Anis jadi presiden. Sasarannya ke manusia Jawa? Dari 27 kabupaten kota, kalau kita lihat, itu adalah 21 kabupaten kota, itu adalah basisnya Pak Anis. Kita perlu merebut 6 kabupaten kota lagi. Indramayu, Subang, Kabupaten Pantah Cirebon, Banjar, dan Pangendara. Relawan Jabar Manis merupakan relawan dari seluruh partai koalisi perubahan, solid dan optimis untuk kemenangan Anis di Jawa Barat dengan target 80% suara. Dengan kemenangan Anis di Jawa Barat, akan mendongkrak peluang besar untuk kemenangan Anis Baswedan menjadi presiden di tahun 2024 nanti.